Adakah yang di tempat ini yang bisa mempertahankan nyawanya ketika saatnya Tuhan sudah mau ambil? Memang saya punya tempat usaha warung makan dan rumah yang saya temati. Mau diherahkan itu kurang dari 1 milion. Tapi ada motivasi untuk mengambil hutan, menurut Bapak bagaimana apakah saya berani mengambil? Saya punya kekurangan pembayaran perlumasan perlumahan. Ini jauh kalau nilainya sedikit saya akan tutup. Ada tetapi, pihak perlumahan menyerangkan kepada saya jatuh pendualannya karena Pak Pajar Pembelian rumah. Paling nama saya ini kan agungan diri. Saya untuk nilainya lebih 90 juta Pak di Tung Tawini. Saya punya pesanan di Bali, saya perlumahan perlumahan. Yang terakhir, saya punya tanggal. Saya sudah terlambat belakang bulan. Kata anak rumah semua dimasukkan. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sehingga pucak-pujaknya dia tidak tetap di sana sini, sana sini. Sehingga anaknya pun masih SMA ditinggal. Dia sekarang lari ke Malaysia. Nah, kemarin beberapa minggu lalu telpon ke suami saya untuk minta tolong. Aku tolong ini, aku tolong ini, aku tolong ini gimana. Gitu Pak, jurutangnya sudah menurut ini. Kata ini orang inter, gak usah satu pun tetap menjaga hubungan lain. Akhirnya disitulah secara yang terburuk. Akhirnya bisa mengembangkan bisnis-bisnis. Akhirnya bisa mengembangkan pengerasaan kecil proyek. Akhirnya bikin CV, ikut Andi dan yang lagi. Akhirnya juga terkontak lagi. Apabila para kita sudah naik, Tuhan akan memohon. Mohon akan lebih teguh dan walaikum. Seperti apa terangannya dimaksud sehingga Alhamdulillah? Kita ini sering ditipu orang. Jadi, kita sudah disemukan transfer, ternyata gak ada benar-benar. Bapak teman saya itu waktu bulan 5, itu menghubungi sendirian untuk menyampaikan kemasalahan keuangan. Yang diusat adalah hijaman. Yang waktu itu, beliau pinjam itu untuk memfasilitasi temannya untuk menjalani usaha, empat orang, pinjam 250 juta untuk digunakan usaha bersama. Dan perjalanannya waktu ternyata ada salah satu yang setelah perjalanan yang sudah diapisan memenuhi pahiskan untuk membayarnya. orang saya itu sering bilang, tapi yang namanya itu, bahwa ini? saya ini sepertinya memang harus sangat besar. Sepuluh tahun yang lalu, bahkan, kalau memenuhi ada antara utif yang saya mengatakan itu, saya beberapa kali diperiksa kapal. Tapi yang diingat, saya buat tahun ini, saya sudah ada ketemu, tapi kalau kusen saya, itu nanti saya. Tapi yang banyak yang saya dapatkan hari ini, luar biasa. terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih atas pencerahannya.